Jadi Syahrini, nanti ketika saya menanyakan sesuatu, waktu menjawabnya... Kita yang ini boleh story, orangnya yang jadi story ya. Menjawab-jawab harus dimulai dengan jawab jujur manja. Harus gitu? Harus. Sebelum menjawab gitu dulu. Oke. Biar agak rempong sedikit ya, Pak. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Syahrini, JJM, apakah setelah pilih Shopee, dirimu jadi lebih sering belanja online dan hampir lupa waktu? Jawab jujur manja, benar. Gimana sih? Benar ya, benar ya itu ya akhirnya. Terbuang waktu karena banyak itu produk-produk yang ada ini beli, beli, beli. Iya, jadi hiburan tersendiri juga ya, Pak. Masa kemulakan. Oh, betul sekali. Baik, Syahrini JJM, hal apa sih yang bisa membuat seorang Syahrini jadi bahagia? Jawab jujur manja, Shopee. Boleh tepuk tangan kau untuk yang ini ya? Terwakili. Semua sobat Shopee yang berbuat terwakili. Benar, benar kan? Coba jangan sih, JJM. Benar, kenapa udah jadi itu? Kita bahagialah kalau Shopee, terutama online. Klik, klik, kirim. Karena mudah ya, gampang dan seru, apalagi kalau di Shopee. Baik, berikutnya, Syahrini JJM. Masak buat suami atau beliin aja dari luar? Jawab jujur manja untuk sementara waktu beliin dulu dan beliin. Nanti selanjutnya. Kalau ini jujur banget ya, ini jujur banget. Jujur. Bo, lo masakin dong lagi. Udah pernah nasi goreng, sup ayam, enak katanya. Enak. Tapi kalau kayak yang ribet-ribet rendang gitu-gitu, opor, belum bisa dong. Pelan-pelan, lah ya. Kesukaannya tapi dari semua yang udah pernah dimasakin, Shreino patah suka yang mana? Dia orangnya simpel sekali. Nggak suka sebetulnya terlalu diladenin. Itu kan orangnya mandiri. Betul. Jadi lebih sukanya sama-sama aja sih bareng-bareng. Karena orang Jepan, jadi sukanya sushi. Wah, enak banget. Sashimi kok bisa dimasak ya? Simpel-simpel aja. Potong-potong asih. Wah, luar biasa. Baik-baik-baik. Yang pasti belajar terus nantinya untuk bisa memberikan yang terbaik-baik. Ada sih di shopping. Nggak susah dong, Bu. Beli vouchernya aja. Mungkin bisa nanti ya. Baik. Selanjutnya, Syahrini JJM. Pilihan sulit. Eh, lu tunggu dulu. Ntar yang barusan pilihlah Syahrini dan Shopee. Itu yang terbaik. Berikutnya, ini agak sulit beliannya buat Syahrini. JJM, tim Shopee atau tim Reno? Kalau sekarang pasti, jawab jujur manja. Ternyata yang salah. Jawab jujur manja. Tentu saja tim Shopee. Jelas-jelas dibayar setahun. Gede lagi indah. Gimana sih? Di luar ekspektasi manajemen. Aduh, 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 aduh. Seru abang sih. Masanya 1M jadi 2M. Gimana sih? Makasih ya Shopee, nggak ditawar lagi. Iya, bahagia. Rejeki pengantik. Harus dibuka. Suar biasa tepuk tangan lupa cari ini. Nggak apa kan Indah, jujur. Iya dong, jujur nggak apa-apa. Tapi Shopee ini sangat bonafin sekali. Iya. Coba, lu pasti mahal 2 kali di pet off air. Kan ini dibayarnya? Jangan dibuka dulu. Ya udah, nanti bayar majak aja lah. Bukankin, nggak apa-apa. Iya, udah pasti kalau itu. Lalu. Lanjut. Lanjut. Berikutnya, Syahrini JJM. Iya. Apa satu hal yang paling disuka dari Reno? Ini kok nggak tentang Shopee sih, bro? Jawab, jujur, manja. Jujur, manja. Romantis, tuh. Uh, lala. Ya kan? Kan suatu jujur. Ya, Alhamdulillah. Jadi keromantisan yang selalu membuat kamu berbunga-bunga ya? Betul, Alhamdulillah. Jadi kayak pacaran aja. Iya, Alhamdulillah. Semoga selalu seperti itu ya. Kita doakan pasti ya semua yang ada di sini. Baik, selanjutnya ini pilihan juga sulit banget. Ini tentang Shopee kan? Kok jadi ini? Iya, iya, iya. Ini Syahrini JJM. Manggung tanpa bulu mata palsu atau tanpa high heels? Jawab, jujur, manja. Bandingan tanpa high heels, bro. Ya kan? Ya nyata-nyata aja. Karena kalau udah dipanggung, lighting, nggak pakai bulu mata. Bo, kayak orang tipe. Nggak mungkin, ini nggak segar. Udah dibayar maka lu nggak segar. Nggak mungkin, nggak mungkin. Udah deh, jangan gini deh, jangan aneh-aneh. Kalau pendek, orang udah tahu pendek. Ya udah lah. Pede, mungil. Makanya jadi dipilih, dikawinin. Gitu, jadi nggak apa. Daripada nggak pakai bulu mata, enggak. Nah, jadi mendingan ya udah pakai bulu mata. Nggak pakai high heels, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena orang juga tahu. Karena nggak pendek, tahu. Nggak tinggi. Semampai, sementer, tak salah. Nah, tubuh Syahrini boleh pendek tapi suaranya yang tinggi menggelegal. Itu yang terpenting. Iya bener. Oke, yang terakhir sesuai dengan request dari Syahrini tentang Shopee. Shopee, lagu Restu itu nilisnya kalau nggak salah, berapa ini? Belum dua minggu ya? Belum. Belum sepuluh hari-an. Alhamdulillah dicatai itu waktu itu nomor satu kan. Sekarang udah turun lagi tapi dilanusi kayak di Zoox, di Spotify, apa itu. Semua digital platform sudah masih mungkin satu, Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Syahrini ucapkan kepada teman-teman media yang sudah support lagu ini. Terus penikmah kusik terutama. Ini dia lagunya Restu. Ini di sini, tagline-tagline ini nanti. Tentang bulu mata sama ideal. Gue udah tahu apa yang mau ditulis. Enggak udah biasa. Apalagi itu di e2t di akun-akun. Wuh, gue udah tahu. Cuma tunjuk yang mana orangnya lo? Eh, nggak boleh, nggak boleh. Shopee lho. Dan tetang aja. Semua yang hadir di sini juga sobat Shopee ya. Jadi semuanya juga luar biasa. Nggak pernah, nggak pernah, nggak beritain buruk, nggak pernah. Nah, ini dia pertanyaan terakhir kita untuk JJM. Syahrini, JJM, sebutkan tiga kata yang menggambarkan Shopee. Jawab, jujur, manja. Shopee itu fun, manja, dan cetar membahana. Wuh, kebetulan yang paling meriah untuk Syahrini. Terima kasih. Syahrini boleh kita foto lagi ya. Terima kasih telah menonton!